Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sungguh kita bersyukur pada hari ini Kita boleh berjumpa kembali Di dalam Renungan Harian Kristen Minggu 30 Januari 2022 Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan Anugrah, berkat-berkat bahkan kemurahannya Pada saat ini kita rindu lebih lagi untuk mendengar Sabda Tuhan, kebenaran Tuhan yang memerdekankan kita Nah saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita satukan hati untuk berdoa Bapak kami yang di surga Sungguh kami bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Untuk dapat menikmati setiap berkat Tuhan Kami rindu untuk beribadah pada hari ini Kepada Tuhan Kami rindu menyenangkan hati Tuhan Bahkan memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar Kami menjadi kuat Kami menjadi pulih Bahkan kami semakin mengenal pribadi Yesus di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Layakkan kami Bawa kami semakin dalam kepada hadiratmu Terima kasih Tuhan Ini syukur kami Engkau bersama-sama dengan kami Memberikan hikmat pengertian Bahkan roh kudus yang mengajar kami Sehingga kami mampu untuk dapat melakukan seluruh kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Terpucilah namamu Kekal sampai selama-lamanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Saudara Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Kebenaran Tuhan Tuntunan kita Yang tertulis di dalam Titus 1 Ayat 1 sampai 4 Saya akan membacakannya Firman Tuhan ini buat saudara-saudara Salam Dari Paulus Hamba Allah Dan Rasul Yesus Kristus Untuk memelihara iman Orang-orang pilihan Allah Dan pengetahuan akan kebenaran Seperti yang nampak dalam ibadah kita Akan berdasarkan pengharapan Akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman Sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta Dan yang pada waktu yang dikehendakinya Telah menyatakan firmannya Dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku Sesuai dengan perintah Allah Juru selamat kita Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Juru selamat kita menyertai Sebagai umat pilihan Allah Kita hidup dalam kebenaran Allah Ada pun yang dimaksud dengan kebenaran Bukanlah kebenaran matematika Seperti satu tambah satu sama dengan dua Atau kebenaran hukum Untuk mematuhi peraturan Maksa peraturan itu dilanggar Atau Kebenaran moral Yang ini benar atau yang itu salah Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius Orang-orang pilihan Allah Tidak hanya memelihara iman Tapi juga pengetahuan akan kebenaran Nah sebagai orang beriman Kebenaran kita tampak dalam ibadah kita Yaitu sikap dan tindakan kita yang menyembah Allah Kebenaran kita dibangun berdasarkan pengharapan Akan hidup yang kekal Di dalam kebenaran inilah Kita menerima janji dari Allah yang tidak berdusta Dan yang telah menyatakan firmannya Kita dibawa kepada kehidupan yang diberkati Tuhan Yang disediakan Allah sebelum permulaan zaman Injil adalah kebenaran Kebenaran yang agung Pasti dan menyelamatkan Firman kebenaran yaitu Injil Iman yang berasal dari Allah Tidak mengandalkan akal budi Dan berbagai kemungkinan pendapat yang masih keliru Tetapi bersandar pada firman yang tidak mungkin keliru Yaitu kebenaran itu sendiri Seperti yang nampak dalam ibadah kita Iman dari Allah memiliki sifat dan kecenderungan yang Saleh, murni, serta memurnikan hati orang percaya Berdasarkan ciri-ciri ini Kita dapat menguji berbagai ajaran dan roh Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan Apa yang tidak murni Serta merugikan kesalahan sejati Dan pengalaman iman sehari-hari Tidak mungkin berasal dari sumber yang ilahi Seluruh kebenaran Injil sesuai dengan kesalahan Mengajarkan serta memelihara sikap hormat Dan takut akan Allah Serta ketaatan kepadanya Injil adalah kebenaran yang tidak hanya perlu diketahui Tetapi juga harus diakui Injil harus dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan Dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Orang yang memiliki kebenaran tetapi hidupnya tidak benar Berarti tidak mengetahui atau mempercayai kebenaran itu Sebagaimana mestinya Membawa orang kepada pengetahuan dan iman ini Serta membuat mereka mengakui dan memeluk kebenaran Yang sesuai dengan kesalahan Merupakan tujuan agung dari pelayanan Injil Bahkan ini memiliki kedudukan dan derajat tertinggi Dalam pelayanan Injil Apa yang diajarkan oleh para pelayan Injil Harus memiliki tujuan utama ini Yaitu melahirkan iman dan menjadikan kuat di dalamnya Dengan demikian Kebenaran yang dimaksud disini adalah Kebenaran teologis Yaitu kebenaran yang nyata Bahwa manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Serta kebenaran Injil Bahwa manusia telah ditebus dalam kasih karunia Yang diberikan dengan cuma-cuma Dan dibenarkan melalui Kristus Yesus Jadi kebenaran itu adalah kebenaran Tentang karya besar dari Allah Yang telah membenarkan kita Sehingga kita tidak lagi dikuasai kebenaran Melainkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Itulah kebenaran Iman Kristen Dalam menantikan kedatangannya Kita harus hidup dalam kebenaran tadi Sebab kita sudah tidak hidup dalam kebenaran dunia Kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan Namun masih hidup dalam dunia yang tidak benar Kini sedang dituntun menuju kepenuhan kebenaran yang menyelamatkan itu Bila kita ingin tetap berjalan lurus Tak ada pilihan lain kecuali berbuat benar dan bertahan dalam kebenaran Injil Allah Melalui surat Paulus ini Sebagai orang percaya Kita beroleh pengertian akan maksud Allah bagi kita Yaitu bertumbuh dalam iman Dan pengetahuan akan kebenaran Tujuannya agar kita mengenal kebenaran Dan hidup di dalamnya Bagi kita yang terlibat dalam pelayanan korohanian Kiranya surat Paulus ini mengingatkan kita Bahwa kita pun memiliki tugas yang sama Yaitu mendorong orang untuk bertumbuh menuju kedewasaan iman Melalui pengetahuan akan kebenaran Maka doronglah mereka untuk mencari kebenaran itu di dalam Alkitab Sementara saudara sendiri tetaplah setia untuk hidup dalam kebenaran Amin Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini Saudara-saudara kita lebih lagi Untuk semakin kuat bertumbuh Di dalam kebenaran itu Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita Mari saudara-saudara kita tutup di dalam doa Bapak kami yang di surga Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Engkau Allah yang setia kepada kami Engkau Allah yang memelihara hidup kami Dari dahulu sampai selama-lamanya Engkau Bapak yang begitu baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan hari ini kami percaya kami diteguhkan, dikuatkan Kami dihibur melalui firman-Mu Biar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan Berkati firman Tuhan yang kami boleh dengarkan Sungguh-sungguh tertanam dan menghasilkan buah di dalam hidup kami Terima kasih Bapak kami bersyukur kepada-Mu Urapi kami, berkati kami Dimanapun kami berada kami percaya Roh Kudus yang membawa kami semakin hari Semakin kami berkenan di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kami percaya sepanjang hari ini dalam ibadah-ibadah kami Kami mempermuliakan nama Tuhan Terpujilah namamu Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya, haleluya Amin Selamat hari Minggu Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati